Tabrakan lempeng itu yang menyebabkan terjadinya gempa di zona yang tabrakan tadi. Nah zona megatras seperti apa? Megatras kondisi ketika salah satu lempeng itu menujam di bawah lempeng yang lain. Karena tabrak saling jam. Nah di tas menujam inilah yang terjadi gempa di penujaman itu. Dan itu ukurannya ratusan hingga ribuan kilometer. Nah kalau nih Pak gempa megatras itu terjadi. Pasti banyak kerugian atau gampak yang dihasilkan. Apa aja sih Pak sebenarnya gampak yang bisa terjadi apabila memang benar-benar kita tuh terjadi gempa megatras gitu. Karena banyak juga nih Pak yang bilang wah kalau megatras kiamat. Ini tidak terjadi dalam waktu setahun-dua tahun. Memang waktu dekat. Cuman waktu dekat yang didefinisikan sebagai gempa itu tidak dalam hitungannya bulan atau setahun-dua tahun. Jadi kita tidak mem-forecast atau tidak meramalkan hal ini terjadi. Tapi ini adalah potensi resiko yang harus kita hadapi di Indonesia. Ketika rumah atau properti yang lain atau harta benda yang lain itu rusak. Dengan asuransi kita bisa lebih cepat pulih untuk mengembalikan aset-aset kita dan keadaan ekonomi kita. Nah Sobat Rio, jadi sebentar lagi kita juga akan mengagakan webinar nih tentang megatras. Tapi kan baru sekilas ya. Mungkin di sana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah boleh tahu nih Pak sebenarnya acaranya nanti akan seperti apa? Halo semua, kembali lagi ke Rain Podcast. Podcastnya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Clara Kriknanga yang saat ini akan menjadi host segala macara Rain Podcast episode kali ini. Bersama saya, Sugah Aga, narasumber yang keren banget nih. Yang akan menjelaskan tentang isu megatras yang lagi hot-hotnya dibahas di semua media sosial. Yang kata BMKG, kita tinggal tunggu waktunya aja. Nah untuk Pak Fiza mungkin bisa memperkenalkan giri. Oke, perkenalkan saya Fiza Wirat Majah, Departemen Head dari Research Industry di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Fiza atas waktunya. Karena ini lagi hot nih Pak ya, isu tentang megatras. Pertama-pertama tuh kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih megatras dan zona mana saja yang paling rawan terkena gampak dari megatras ini. Pertama saya mau jelaskan mengenai megatras dulu ya. Megatras sebenarnya bukan ancaman, itu adalah sebuah area bertemunya dua lempeng. Jadi lokasinya kalau di Indonesia itu di laut, rata-rata di laut. Dan karena bertemu saling bertabrak maka salah satu lempeng tersebut akan menujam ke bawah lempeng yang lain. Dan inilah yang menjadi sumber, nanti menjadi sumber kejadian gempa. Nah di ada dua wilayah utama. Pertama daerah pesisir Barat Sumatera, kemudian ke selatan Jawa, dan terus sampai ke Nusa Tenggara. Dan satu lagi di zona Indonesia, di wilayah timur Indonesia. Nah di timur Indonesia ini cukup kompleks, jadi banyak pertemuan antar lempeng sehingga bentuk dari zona subduksi megatrasnya ini sangat kompleks dan sesar banyak di sana. Nah untuk yang kita diskusi yang sekarang ini di wilayah pesisir Barat Sumatera dan selatan Jawa. Oke, yang Sumatera itu yang melawai si berut itu apa ya? Nah yang di Sumatera itu megatras segmen mentawai si berut. Oh mentawai si berut, iya. Nah dari risetnya Pusat Gempa Nasional, di mentawai si berut itu punya potensi terbesar sekitar 8,9 momen magnetut. Jadi 8,9 skar hitar mungkin yang lebih dikenal. Kemudian di Selat Sunda itu sekitar 8,7 momen magnetut. Dan itu sudah 200 tahun yang lalu terjadi terakhir. Makanya energi yang di sana itu cukup besar yang terakumulasi. Nah terakhir gempa itu di Selat Sunda adalah tahun 1757. Sekitar 200 tahun yang lalu yang besarnya itu 7,5 momen magnetut. Nah untuk kedua terkait mentawai si berut itu terjadi 1797. Dan 200 tahun yang lalu dan besarnya 8,5 momen magnetut. Jadi dua ini yang kemarin dari BMKG menyatakan berpotensi. Karena kalau di ilmu kemudian disampaikan itu adalah seismic gap ya. Seismic gap megatras. Terkait juga untuk tsunaminya ketika terjadi perubahan di bawah gitu ya di laut. Terjadi perubahan beberapa senti itu kan menyebabkan air itu naik dikit. Nah tetapi ketika air tersebut jalan ke pantai. Artinya kan dari yang di laut itu ratusan meter tinggiannya di pantai kan hanya puluhan meter. Tapi satu meter air sentian. Nah itu yang mendorong yang akhirnya yang di pantai ukurannya naiknya satu sentian. Dan sehingga ke pantai itu ukurannya meteran. Jadi air yang ini akan naik lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita suka lempar batu itu di pantai. Atau melihat ompak ya di pantai kan ompaknya kecil. Di jauh. Tapi ketika makin ke darat ompaknya makin besar. Karena pantainya itu kan secara volume air, kedalaman airnya berkurang. Kalau gitu kita udah kebayang sih Pak tentang apa itu megatras ya. Nah kalau nih Pak gempa megatras itu terjadi. Pasti banyak kerugian atau gampak yang dihasilkan. Apa aja sih Pak sebenarnya gampak yang bisa terjadi apabila memang benar-benar kita tuh terjadi gempa megatras gitu. Karena banyak juga nih Pak yang bilang, wah kalau megatras kiamat gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak gampaknya dari megatras ini. Ya ini dampaknya cukup merugikan. Cuma kita harus lihat pertama, ini tidak terjadi dalam waktu setahun-dua tahun. Memang waktu dekat. Cuma waktu dekat yang didefinisikan sebagai gempa itu tidak dalam hitungannya bulan atau setahun-dua tahun. Jadi kita tidak mem-forecast atau tidak meramalkan hal ini terjadi. Tapi ini adalah potensi resiko yang harus kita hadapi di Indonesia. Ya itu poinnya. Nah ketika zona megatras ini merilis energinya yang menjadi gempa, ini akan terjadi dua bahaya. Pertama bahaya getaran gempanya, yang kedua bahaya dari tsunami-nya. Nah bahaya gempa, getarannya tersebut itu sudah juga dimodalkan oleh BMKG. Dan kalau digempa, getaran itu didefinisikan dalam intensitas. Dari intensitas itu, kita tahu berapa besar sih getarannya. Nah BMKG sudah meramalkan. Bukan seperti meramalkan ya, menghitung lah, mengkalku lasu. Nah itu besarnya kan sekitar 8,7 skala Richter. Kalau itu terjadi maksimal 8,7. Nah 8,7 sebenarnya bukan skala Richter tapi momen magnitude. Ya sejenis. Intinya energi yang dirilis sebesar 8,7. Dan itu menggetarkan ke seluruh area dan akhirnya ke darat. Nah di darat kita definisikan dalam bentuk intensitas. Yaitu dalam angkanya namanya, satuannya Modified Mercurial Intensity atau MMI. Nah MMI yang dikalkulasi itu sekitar 7 hingga 8 MMI. Nah apa artinya? 7 MMI itu terjadi kerusakan ringan di rumah yang atau bangunan yang cukup baik. Nah segera ke 8 MMI adalah kerusakan sedang yang terjadi di bangunan yang cukup baik. Jadi definisi 7 dan 8 MMI kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutkan nih Pak. Mungkin biar agak bayangan ya. Karena di Indonesia itu kan gempa yang paling besar itu kan Aceh dan Jogja nih ya Pak ya. Kalau Aceh kan juga lumayan tinggi. Setahu aku sekitar 9,1 skala Richter ya Pak ya. Nah kalau misalkan ini lagi yang dikatakan kekuatan dari gempa megatras ini kira-kira berarti 8,7 itu berarti hampir sama kayak Aceh kemungkinan ya Pak bisa. Maksudnya satu kota bisa tergampak juga gitu kan. Kalau kita lihat di petanya di BMKG, kalau kita lihat di MMI 6 itu warnanya kuning. Nah warna kuning ini cukup kita dapat lihat sampai pada provinsi Lampung, Banten, Jakarta dan sebagian Jawa Barat. Jadi itu beberapa kota, paling tidak kota besar disitu ada Lampung, Jakarta, Banten untuk dampak getaran gempanya. Nah yang kedua adalah tsunami. Nah tsunami ini kalau di Aceh kan sampai 20 meter. Iya, 20 meter ketinggian air. Nah BMKG juga sudah menghitung itu ketika terjadi gempa 8,7 itu pantai-pantai dekat zona megatras seperti di Banten itu bisa sampai 20 meter juga. Dan berapa kalau ke Jakarta, nah itu sudah sekitar setengah meter dalam waktu 3 jam. Jadi 3 jam setelah gempa, tsunami itu sampai ke Jakarta dengan ketinggian setengah meter. Tapi jangan lihat setengah meter, karena kita sebagai manusia tidak bisa berdiri ketika terkena tsunami 30 cm. Mungkin dampaknya cukup berdampak ya ke Jakarta. Agak lumayan, bikin takut ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, karena kita sudah tahu ya, dampak dengan megatras itu peran asuransi nih Pak sekarang. Dalam membantu mitigasi resiko bencana gempa megatras ini. Sebenarnya apa sih yang sudah disiapkan oleh industri asuransi atau peran asuransi itu apa sih Pak untuk memitigasi resiko megatras ini? Ya, yang utama untuk industri asuransi perannya kan sebagai perlindungan finansial ya. Jadi setelah upaya mitigasi yang dilakukan secara fisik, kita bangun rumah yang baik, berada di lokasi yang baik. Terakhir adalah kalau itu terjadi kerusakan, kita lebih cepat pulih. Nah asuransi sangat berperan di bidang itu. Sehingga ketika rumah atau properti yang lain atau harta benda yang lain itu rusak, dengan asuransi kita bisa lebih cepat pulih untuk mengembalikan aset-aset kita dan keadaan ekonomi kita. Oke, jadi buat Sobat Rio ya mungkin dari sekarang bisa beli polis asuransi gempa bumi mungkin ya Pak ya. Nah, karena itu kita juga perlu tahu nih Pak cakupan resiko yang di cover oleh asuransi gempa bumi di Indonesia itu sendiri itu apa aja ya Pak? Oh iya, kalau asuransi gempa bumi, kalau dari bencananya itu sudah dipaket biasanya dengan dua bencana yang lain. Bencana tsunami-nya dan bencana erupsi dari gunung api. Jadi itu sudah dipaket dan itu produk yang tersedia di pasar dan bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, tidak hanya properti terkait kendaraan bermotor juga ada dan ataupun jiwa dan kesehatan terkait hal itu. Oh oke, wah selanjutnya nih Pak, kan kita sebagai perusahaan reasuransi ya Pak ya. Menurut Bapak, seberapa penting sih peran reasuransi untuk menjaga stabilitas finansial akibat dari megatras ini? Nah, ngomongin reasuransi ini berarti kan di belakang perusahaan asuransi. Nah, tadi kita lihat di peta bahwa ketika terjadi megatras kerugiannya sangat besar dan beberapa kota. Dan itu kerugian yang bisa dibilang sangat masif. Makanya perlu backup yang lebih besar dari perusahaan untuk membackup perusahaan asuransi tersebut. Nah, itulah peran reasuransi di situ. Jadi, memberikan tambahan kapasitas dari cadangan asuransi bencananya. Dan yang kedua, tidak hanya penting, tidak hanya aspek keuangan, juga aspek teknis dan knowledge. Itu juga harus diprofit oleh perusahaan reasuransi sebagai servis terhadap perusahaan asuransi agar dapat mengetahui potensi resiko, kalkulasi, perhitungan premi, dan cadangan yang cukup. Jadi, memang peran reasuransi justru di sini kalau saya lihat malah lebih besar ya Pak. Karena kita harus menyiapkan kapasitas, terus membackup perusahaan reasuransi juga. Oke, nah sebelum kita tutup nih ya, ada satu pertanyaan lagi Pak. Hal apa saja sih yang dapat Sobat Riu persiapkan untuk Megatrust ini? Kita sebagai masyarakat bisa mempersiapkan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita di sekitar. Itu pertama, kita harus mempelajari rute evakuasi dulu. Kemana titiknya, keperti kumpul, dimana. Yang kedua, menyiapkan tas siaga bencana. Termasuk hal-hal penting dalam waktu untuk survive kita tiga hari biasanya. Nah, ini menarik nih Pak. Sebelum, maaf ya Pak saya potong segini. Tas siaga bencana ini kan bingung juga ya. Saya sendiri juga bingung, apa sih yang harus disiapkan di dalam tas siaga bencana itu biasanya Pak? Agak kayak misalkan, mungkin kayak dokumen-dokumen penting gitu kali ya Pak ya? Iya, pertama dokumen penting itu kita harus siapkan. Yang kedua, periwitan biasanya. Oh iya, benar. Terus, senter dan makanan yang tahan dalam waktu seminggu gitu. Tapi kita siapkannya untuk tiga hari bertahan. Misalnya itu biskuit-biskuit sih. Terus apa lagi Pak, selain itu Pak? Nah, setelah itu lebih selanjutnya setelah kita siapkan diri sendiri kita secara lingkungan itu bisa melakukan pelatihan atau simulasi kesiap-siagaan bencana. Jadi, oh iya kalau terjadi getaran kita kemana, melakukan apa itu harus dipersiapkan. Karena tahu aja tidak biasa itu, biasa ketika terjadi panik. Dan yang terakhir terkait keuangannya. Kita harus mempersiapkan proteksi keuangan dengan asuransi. Wah, menarik banget nih Pak pembahasan yang telah kita bahas lagi ya Pak. Kalau boleh saya simpulkan gigit. Kita sudah mengetahui tentang apa itu megatras, area mana saja yang mungkin tergampak. Tadi kan ada beberapa kota, nggak cuma satu kota aja gitu kan. Lalu dampaknya seperti apa, apa yang harus disiapkan oleh kita. Dan juga peran atau kesiapan dari industri asuransi maupun reasuransi dalam menghadapi megatras ini. Nah Sobat Riu, jadi sebentar lagi kita juga akan mengagakan webinar nih tentang megatras. Tapi kan baru sekilas ya, mungkin di sana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, boleh tahu nih Pak sebenarnya acaranya nanti akan seperti apa? Webinarnya. Iya, kita akan lakukan webinar yang lebih membahas lebih dalam ya terkait megatras ini. Referensi-referensi yang saya gunakan ini mungkin akan jadi narasumber. Kita akan melakukan sumber langsung dari BMKG atau BNPB untuk menjelaskan lebih jauh tentang megatras ini. Mungkin ditunggu aja di sosial media Indonesia area. Baiklah kalau begitu kita tutup Rain Podcast episode-nya kali ini. Sampai jumpa di Rain Podcast episode-nya selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.